Intro Salam jumpa pemirsa Senang sekali Jurnal Da'ai dapat menemani Anda kembali bersama saya, Patricia. Dalam jurnal edisi kali ini, kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Menanam asa sepanjang masa, dan berjuang meraih mimpi. Cucu Sumiyati pernah merasakan hampir putus sekolah, namun ia tak patah arang. Dengan tekad dan komitmen, ia dapat menamatkan pendidikannya hingga lulus sekolah lanjutan tingkat atas. Kini, ibu berusia 32 tahun ini tak tinggal diam, mengetahui banyak anak di lingkungan tempat tinggalnya yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Peduli akan nasib generasi bangsa, cucu bersama gunawan suaminya setia memberikan sosialisasi pentingnya pendidikan dari rumah ke rumah. Ia juga merintis berdirinya sekolah menengah pertama negeri satu terbuka, Cijeruk, Bogor. Dengan adanya sekolah ini, ia menanam asa di antara para remaja yang hampir pupus harapan menggapai cita-cita mereka. Faktor anak-anak putus sekolah masih didasarkan pada kemiskinan dan letak geografis. Kampung Cijeruk, Desa Tajurhalang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebagian besar masyarakat di desa ini bermata pencaharian sebagai petani, buruh maupun pedagang. Penghasilan yang tidak menentu hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak di antara warga yang menyekolahkan anak-anak mereka hanya sampai tingkat sekolah dasar. Biaya transportasi yang cukup besar untuk mencapai sekolah lanjutan yang berjarak beberapa kilometer dari desa ini menjadi kendala bagi warga untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang sekolah menengah pertama. Tiga tahun lamanya, Marlina Amelia Putri tidak melanjutkan sekolah. Tapi kini, di usia 15 tahun, Dina dapat melanjutkan ke kelas satu sekolah menengah pertama terbuka. Selama tiga tahun putus sekolah, Dina bekerja untuk membantu orang tua. Ayahnya seorang petani dan ibunya bekerja sebagai staff kooperasi. Soalnya iya ngas barang sejam salapan, umi arek mangkat. Ya, akibat kurang dukungan dari orang tua dan saudara-saudaranya, bisa jadi akibat faktor usahanya. Ya, dan juga itu di situ merasa sedih, gak bisa lanjut sekolah, kemungkinan bisa jauh dari rumah jaraknya. Ya, Lina pun mencoba untuk kerja, biar Lina gak terlalu membani orang tua. Kalau jajan bisa Dina sendiri, gak minta sama orang tua. Alhamdulillah di situ Lina kerja di bengkel selama ada dua tahun di berbagai bengkel. Bercita-cita sebagai pengusaha sukses, Lina berusaha untuk terus mandiri. Setiap pagi ia mengambil singkong di kebun, kemudian ia mengolahnya menjadi keripik goreng. Aktivitas ini dilakukannya sebelum ia berangkat ke sekolah. Tidak hanya buku-buku yang dipersiapkan, tapi juga dagangannya. Lina, dari motivasi itu kan awalnya gak mau ini ya, intinya gak mau terlalu membebankan orang perekonomian orang tua ya. Lina jadi jualan itu ya, inti-inti untuk uang jajahnya, untuk bisa ditabung, untuk bisa. Mudah-mudahan, udah tabungan itu, Lina bisa masuk lagi ke SMA. Tabungan untuk ke SMA. Motivasi Lina berusaha kan, Lina cita-citanya pengen jadi pengusaha. Lina mau banget, pengen mengejar cita-cita Lina. Dengan mengejar cita-cita itu, Lina harus belajar sekolah. Lina harus sekolah. Jarak dari tempat tinggalnya di desa Cijulang ke SMP Negeri 1 Terbuka Cijeruk ditempuhnya selama 30 menit dengan berjalan kaki dan menaiki kendaraan umum. Tidak pernah terbayang sebelumnya dalam benak Lina bahwa ia dapat melanjutkan sekolah lagi setelah 3 tahun putus sekolah. Beruntung, ia mendapat informasi tentang SMP Negeri 1 Terbuka Cijeruk dari tetangganya. Hasil penjualan keripik goreng digunakannya untuk membiayai transportasi dan beberapa kebutuhan sekolah. Sebagian lagi ditabungnya agar ia dapat terus melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Cucu Sumiyati merupakan guru pahmong di SMP Negeri 1 Terbuka Cijeruk. Ia prihatin saat mengetahui banyak anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya yang putus sekolah. Wanita berusia 32 tahun ini, lalu merintis SMP Negeri 1 Terbuka. Sekolah ini dibuka secara gratis dan diperuntukkan bagi mereka yang kurang mampu. Bersama suaminya Gunawan, cucu Sumiyati mengajar setiap hari di sekolah terbuka ini. Sekolah menengah pertama terbuka artinya sekolah yang menginduk ke sebuah sekolah menengah pertama negeri milik pemerintah. Setelah memiliki izin sebuah sekolah terbuka, dapat menjalankan kegiatan belajar pada tempat dan waktu yang fleksibel. Untuk SMP Negeri 1 Terbuka Cijeruk, cucu Sumiyati selaku guru pahmong berjuang hingga mendapatkan dua ruang kelas di SD Langansari, Desa Tajurhalang. Waktu belajar dipilih antara pukul setengah satu hingga lima sore. Itu ada juklaknya dari pemerintah bahwa untuk membuka program SMP Terbuka itu kan guru itu ada dua jenis. Ada guru bina, yaitu kami yang ada di SMP, dan guru pamong yang mengelola di TKB masing-masing. Itu untuk kestatusannya. Kemudian, ya kalau misalkan kurikulumnya itu 100% menggunakan kurikulum di mana SMP induk itu, atau di mana SMP Terbuka itu menginduk. Seperti mungkin, bukan mungkin, seperti yang ibu cucu kelola, Bahwa semua kurikulumnya sama dengan kurikulum KTSP yang kami laksanakan di SMP Negeri 1 Terbuka Cijeruk. Kegiatan belajar dilakukan siang hari, setelah kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar usai. Waktu belajar juga disesuaikan dengan aktivitas para murid yang harus bekerja terlebih dahulu di pagi hari. Bekerja, bawa-bawa mobil angkot, menarik gitu. Ya perjuangan pajar, pengen apa ya namanya, buat sekolah lagi di sini tuh pengen capai cita-cita lah. Terus pengen ngejar prestasi, kalau bisa mah bisa jadi juara kelas gitu. Kerja, bantuin yang di pasar gitu, yang suka bawain barang. Yang ibu-ibu belanja di pasar, bawain barang, di upah kayak gitu. Ya karena saya pengen pintar, pengen kayak orang lain, punya cita-cita, berprestasi. Kayak gitu. Saya tuh kalau mau sekolah mah cepat kan. Kayak gitu. Anak-anak ini punya jiwa, punya semangat yang tinggi untuk melanjutkan sekolah. Tapi karena faktor ekonomi, mereka harus berhenti sampai di situ kan. Agar bisa mengajak anak-anak di lunggungan tempat tinggalnya kembali bersekolah. Cucu kerap melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga. Ia melakukan sosialisasi ke beberapa desa di antaranya Tajur Halang, Palasari, Cijulang, dan Mulia Harja. Kamu kan mau sekolah lagi ya. Nanti hari Senin kamu masuk ya. Nanti ibu pakai baju bebas aja dulu. Nanti hari Senin baru dikasih seragam ya. Saya datang sendiri mengajukan kepada Bapak Abdul Rejak sebagai kepala sekolah waktu itu ya. Alhamdulillah Bilaw sangat respon dan mendukung sekali. Saya sampai bilang begini, Pak saya punya siswa, sekian. Hasil door to door. Saya bilang begitu. Siswa saya waktu itu 28. 28 hasil door to door. Saya datang langsung ya ke orang tuanya juga siswa mengajak mereka untuk sekolah bersosialisasi. Bagaimana pentingnya sekolah itu gitu ya. Alhamdulillah. Akhirnya dengan saya bawa pendataan atau hasil mendata saya selama ini berkeliling kampung gitu ya. Beliau bilang, Oke, saya setuju SMP terbuka, dibuka di wilayah ibu. Nanti kita resmikan tanggal 21 September waktu itu. 21 September 2011. Walau penghasilan yang didapat sebagai guru pamung sangat terbatas, namun itu tidak menurutkan semangat dan komitmen cucu. Bahkan karena keterbatasan tempat di sekolah, ia rela menyediakan rumahnya sebagai sarana belajar. Untuk beberapa pelajaran keterampilan seperti keterampilan menjahit, cucu mengajar dan mendidik para murid di rumahnya sendiri. Segala peralatan dan perlengkapan sekolah, termasuk pelajaran keterampilan ini, didapatnya dari bantuan sekolah induk maupun donatur. Saya selalu menanamkan kepada siswa saya seperti ini. Kalian harus punya cita-cita setinggi langit. Mimpilah kamu seindah mungkin. Punya cita-citalah kalian setinggi langit. Apapun yang kalian cita-citakan, kalau kita punya tekad, kita selalu mau berusaha, insya Allah cita-cita itu akan tercapai. Tidak ada kata terlambat untuk menggapai cita-cita. Semangat dan kerja keras adalah bekal untuk dapat meraihnya. Keterbatasan biaya tidaklah menjadi kendala bagi cucu dan murid-muridnya untuk terus berusaha menggapai impian dan harapan mereka. Lulus dari sekolah menengah kejuruan pada tahun 2003, Harir Baldan bekerja sebagai kuli serabutan selama 4 tahun di Jakarta. Tanpa membawa hasil, ia pulang ke kampung halamannya di Serang, Banten. Setelah setahun menjadi tukang gorengan, Harir berkesempatan mengikuti pelatihan menulis di rumah dunia. Ia menemukan kecintaannya pada dunia jurnalistik dan terus mengembangkan diri. Kini ia bekerja sebagai wartawan pada surat kabar Banten Pos. Ia juga melanjutkan pendidikannya di jurusan bahasa pada sebuah sekolah tinggi. Senada dengan Harir, kita juga dapat mengikuti kisah Uswatun dari Tangerang. Memiliki keterbatasan ekonomi, Uswatun tetap yakin ia dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat tinggi. Walau itu berarti, ia harus berjalan kaki 10 km setiap hari. Mulanya saya kan sering main ke rumah dunia. Mulai ke rumah dunia, pada saat itu mainnya, mulanya saya itu berdagang gorengan ya. Berdagang gorengan, tiap, jadi di rumah dunia itu sering mengadakan kegiatan, baik itu bedah buku, ataupun acara-acara diskusi lainnya. saya melihat saya yang pada saat itu adalah seorang pedagang, saya melihat di situ adalah ladang ekonomi gitu ya, ladang buat. Jadi, untuk mencari keuntungan, saya melihat di rumah dunia, karena waktu itu sering rame, jadi saya melihat, wah kayaknya saya jualan di sini enak nih, kata saya gitu, keuntungan gitu. Nah, kemudian, saya sering merhatikan gitu, kok yang saya tahu, rumah dunia, hanya sebuah perpustakaan besar aja gitu ya, hanya menyediakan buku-buku, saya tidak tahu sebelumnya kalau di sini tuh ada, tidak hanya menyediakan buku, ternyata ada kegiatan, seperti kelas menulis, diskusi-diskusi yang lainnya gitu. Rumah dunia adalah sebuah taman bacaan masyarakat di wilayah Lebak, Provinsi Banten. Rumah dunia berdiri sejak tahun 1998 dan diresmikan pada tahun 2002. Sebagai sebuah pusat pembelajaran, rumah dunia berkembang pesat sejak saat itu. Banyak penulis dan jurnalis, dengan segudang prestasi yang lahir dari berbagai kegiatan di rumah dunia ini. Salah satu dari antara mereka adalah Haril Baldan. Pria berusia 29 tahun ini telah bergabung dengan rumah dunia pada tahun 2007. Awalnya, ia seorang tukang gorengan yang sering menjajakan gorengannya di depan rumah dunia. Tekad, komitmen, dan kerja keras dari diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya telah mengubah jalan hidupnya. Haril mengingat status sosialnya sebagai pedagang gorengan dan sempat merasa minder. Namun akhirnya, ia memberanikan diri mengikuti kelas menulis angkatan 11 yang diadakan di rumah dunia. Sejak 29 Juli 2011, Haril Baldan resmi menjadi wartawan Banten Raya Pos. Ini adalah sebuah pencapaian setelah tiga tahun lamanya ia berjuang tak kenal menyerah. Belajar menulis, belajar membuat berita, banyak membaca, berlatih dan bertanya pada para relawan dunia yang lebih berpengalaman, menjadi kurir berita, berlatih menjadi kontributor. Itu semua tantangan yang ia hadapi dengan tekad bulat dan keyakinan. Pesan yang saya sampaikan sangat sederhana ya, jangan pandang menyerah. Artinya gini, kalau kita mau berusaha, bekerja semaksimal mungkin, saya yakin sukses. Saya mengutip, mengutip kata-kata manjada, wajada, barang siapa yang bekerja sungguh-sungguh, pasti sukses. Ya buktinya, saya sudah merasakan. Artinya, saya merubah hidup saya dari seorang perdagang gorengan ke wartawan, cheng, with reading. Anak pertama dari enam bersaudara ini memiliki prinsip manjada, wanjada. Barang siapa bersungguh-sungguh, pasti akan sukses. perubahan dari tukang gorengan menjadi wartawan membawanya pada keyakinan untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. lulus dari SMK Negeri Pasundan pada tahun 2003, Harir hampir merupakan mimpinya karena ia merasa tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Selama empat tahun, ia merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai buruh serabutan. Sepulang dari Jakarta, ia menjadi tukang gorengan. Namun kini, ia telah terdaftar menjadi calon mahasiswa STKIP Setia Budi Rangkas Bitung jurusan bahasa. Tidak hanya itu, bersama rekan-rekan dari rumah dunia, Harir telah menulis buku berjudul Relawan Dunia. Harir percaya, rasa syukur dan tekat yang kuat akan mengantarnya meraih impiannya. Perjuangan meraih mimpi juga dilakukan oleh Uswatun, seorang murid SMA Asapertiwi Darul Hikmah, kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. Hampir putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, Uswatun tidak patah arang. beruntung di desanya terdapat beberapa pionir relawan guru yang merintis sebuah pendidikan dengan biaya sangat ringan untuk anak-anak yang hampir putus sekolah. Uswatun adalah salah satu murid yang memanfaatkan fasilitas pendidikan tersebut. walaupun untuk ke sekolah, Uswatun tetap harus berjuang. Dari rumah sampai sekolahan, jaraknya 5 km, dan saya jalan kaki dari rumah ke sekolah. Ya, pengen kebahagiaan orang tua supaya orang tua bahagia melihat anaknya. Saya bersyukur bisa ada sekolah di Asapertiwi. Pendidikan adalah hak setiap anak. Keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang yang dapat merintanginya. Tekad dan komitmen yang kuat yang berjodoh dengan kesempatan yang baik adalah paduan utama untuk dapat mencapai kunci sukses. Bagi Uswatun, niat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi adalah harapan untuk membawa masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Ya, namanya kita orang nggak mampu itu. Kak Inian itu sehari yang rintang itu nggak kuat kita. Biayanya. Mudah-mudahan anak saya itu lanjut. Dan dorongan sebagai saya orang tua itu jangan sampai mau kok di jalan. Dimana ada kemauan, disitu ada jalan. Dan dimana ada usaha, disitu ada hasil. Apapun keadaan kita saat ini, kita semua punya tanggung jawab untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Semuanya itu demi sembangsi kita pada masyarakat untuk menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Cucu Sumiyati, Marlina, Harir Baldan, dan Uswatun adalah para pejuang asa yang tak kenal lelah berusaha. Mereka percaya bahwa pendidikan adalah sarana penting dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kita semua terpanggil untuk bersumbangsi dan berjuang untuk hidup yang lebih baik. Jadikan hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldaai at daaitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559 Akhirnya saya Patricia mewakili seluruh kerabat kerja jurnaldaai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.